Terima kasih telah menonton Mengunggah screenshot percakapan dengan seseorang yang namanya disamarkan Yang menyatakan bahwa Sunny sering berbohon demi konten Youtubenya Menurut orang tersebut, sumber dari infonya adalah mantan editor yang pernah kerja sama dengan Sunny dan Chris suaminya Salah satu kebohongan Sunny yang diungkapkan adalah terkait konten puasa di akun Youtubenya Sunny & Chris Menurut sumber tersebut, saat pengambilan video Sunny mengatakan ke kamera sedang berpuasa jadi tidak bisa makan Padahal setelah kamera off, Sunny makan bersamanya dan teman-temannya yang lain Yang juga membuat banyak orang kecewa pada Sunny ketika sumber tersebut menanyakan kenapa Sunny tidak tinggal di Indonesia saja Sunny malah mengatakan tidak, Indonesia adalah negara berkembang dan miskin Itu sudah bagus mereka memberikan like dan view kepadaku Dan sekarang aku akan mengirimkan produkku ke mereka dan mereka akan mudah menyukainya Sikap Sunny yang kurang baik ini diduga sudah lama terjadi Karena hal itu juga, diduga akun Youtube berbahasa Inggrisnya sudah tidak pernah diupdate Karena banyak viewer yang tidak menyukai bagaimana sikap Sunny terutama ketika dia meninggalkan anjingnya Gamja sendiri Tanpa menyalakan AC pada saat summer yang sangat panas di Korea Menurut sumber tersebut, sikap Chris suami Sunny sendiri tidak jauh berbeda Bahkan dianggap yang membawa pengaruh buruk kepada Sunny Hal ini juga dijuga menjadi alasan beberapa teman Sunny menjauh darinya Sampai saat ini Sunny dan suaminya belum mengeluarkan pernyataan apapun Kita menantikan tanggapan Sunny terkait hal ini Kalau menurut kalian sendiri gimana? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar Terima kasih telah menonton!